Halo teman-teman Info Fotografi, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Hari ini saya Ence, kita kedatangan sebuah kamera compact dari Sony, yaitu Sony Jack V1. Kamera compact ini dirancang untuk membuat video casual. Apa sih maksudnya? Artinya kamera ini untuk merekam video yang spontan, yang tidak direncanakan. Kurang lebih sekitar 10-30 detik untuk keperluan media sosial, seperti Insta Stories, atau Facebook, dan sebagainya. Sony Jack V1 ini banyak persamanya dengan kamera compact premium Sony yang lain, yaitu seri RX100. Terutama yang seri ke-5, karena menggunakan sensor yang sama, jenis 1 inci, dan juga lensa yang sama, yaitu Zeiss equivalent 24-70mm f1.8-f2.8. Tapi kamera ini telah mendapatkan sedikit modifikasi dari desainnya, dengan tujuan untuk memudahkan pengguna, terutama untuk merekam video. Contohnya sudah ada tombol record video yang cukup besar dan berwarna merah di sini, dan juga ada dua tombol custom, yaitu C1 dan C2. Yang C1 itu adanya di atas kamera, tujuannya untuk mengatur ketajaman latar belakang, atau depth of field, atau defocus. Nah, ini cocok sekali untuk teman-teman yang mungkin ingin praktis, tapi belum mempelajari apa sih namanya aperture, bagaimana sih mengatur depth of field, seperti itu. Nah, lalu ada tombol C2 yang terletak di bagian belakang, bagian bawah dari kamera ini. Nah, tujuannya untuk mengaktifkan produk showcase autofocus. Jadi, apa sih sebenarnya produk showcase AF ini? Ini adalah fitur baru dari Sony, yang hanya ada di Sony ZV-1 saat ini. Jadi, kamera akan memprioritaskan untuk fokus ke subjek yang lebih dekat dengan kamera, menjadikan fitur ini sangat cocok bagi teman-teman yang sering merekam video untuk review gadget, unboxing, atau beauty. Karena kita sering sekali harus menunjukkan subjek yang kita review ya ke depan kamera. Kalau biasanya, kamera akan selalu fokus ke wajah dan mata kita. Jadi, waktu kita menunjukkan subjek ini, maka kadang-kadang kita harus menutup wajah kita supaya kameranya itu bisa fokus ke subjeknya, tidak ke mata kita. Dengan mengaktifkan produk showcase AF ini, kamera akan dengan pintar, dia akan langsung pindah fokusnya ke subjek yang kita tunjukkan. Yuk, kita lihat kehandalan fitur baru ini. Oke, Melinda. Wah, udah cakep sekali ya. Sudah habis makeup. Tadi pakai alat-alat apa aja nih? Nah, di sini aku bakal share sedikit yang basic aja deh ya. Aku pakai foundation. Ini tuh dari Maybelline. Dia shade-nya tuh 120. Terus, kalau untuk blush on-nya, aku juga pakai dari NYX. Ini aku pakai dua warna, yaitu yang warna peach di sini sama yang di sini. Aku campur. Kalau untuk alis, alisku tuh aku pakai dari si Broward ini. Broward, dan aku pakai warna coklat tua-nya sebenarnya. To show. Berita. Oke, gue yang cukup. Nah, ini. Warna yang ini nih. Untuk highlighter, ini aku pakai dari si Anastasia. Dan warnanya tuh seperti ini. Dan ini sebenarnya. Tada! And last but not least, salah satu yang paling penting nih, ini tuh aku pakai lipstick dari si Urban Decay. Ini tuh warna yang seperti ini. Cokok banget. And sheer. Fala! Basically, ini sih menurutku beberapa produk yang penting pas aku lagi pakai untuk bikin makeup ini. Oke, thank you banget Melinda. Sudah showcase produknya. Semoga sehat selalu, dan kemudian terus berkarya. Thank you! Berbeda dengan kebanyakan kamera Sony pada umumnya, Jet V1 ini mengadopsi layar yang articulating. Artinya layar bisa diputar ke segala arah. Tidak hanya ke atas atau ke bawah saja. Untuk videografi ini sangat membantu. Karena layar LCD-nya jadi tidak terhalangi oleh aksesoris-aksesoris yang mungkin kita akan pasang di atas kamera. Di atas hot shoe, misalnya external mic. Selain itu, jika tidak digunakan, layar ini bisa ditutup seperti ini. Jadi melindungi bagian dalam layar. Dan kalau misalnya kita buka, ini menariknya, otomatis kamera akan nyala dengan sendirinya. Jadi menghemat waktu. Kita tidak perlu tekan on-off lagi. Seperti itu. Kamera ini juga punya aksesoris yang saat membantu. Yaitu shooting grip ya. Saat kita menghubungkan shooting grip ini ke kamera ini, maka kita bisa manfaatkan shooting grip ini sebagai remote control juga. Di sini kita bisa menekan tombol foto untuk mengambil foto. Atau mulai merekam video. Dan juga ada tombol untuk zoom lensanya. Shooting grip ini biasanya saya pegang seperti ini. Saat kita jalan-jalan di luar. Atau bisa diubah juga menjadi mini tripod. Supaya saat mengambil video, bisa jadi lebih stabil ya. Lebih steady. Nah, fitur baru lagi. Yaitu internal mic audionya. Yang kualitasnya sudah ditingkatkan. Mic audio internal ini sangat mendominasi bagian atas kamera ya. Jadi agak besar. Tapi hebatnya dia bisa mendeteksi arah suara dan membuat audio yang lebih bagus. Dan nyaman untuk didengar. Terutama saat kita merekam video di tempat yang agak berisik. Misalnya di luar ruangan. Yang di pinggir jalan mungkin banyak mobil merintas. Atau di cafe di mana banyak orang ngobrol. Dan juga ada aksesoris tambahan yaitu windmuff ini. Jadi kita bisa pasang di hot shoe. Seperti ini. Supaya angin yang cukup kencang itu tidak masuk ke video yang kita rekam. Ada beberapa hal yang saya suka dari kamera ini. Misalnya ukurannya compact dan ringan. Lensanya juga berbukaan besar ya. F1.8 sampai F2.8. Ini aja autofocus yang cepat. Dan kualitas foto videonya saya nilai tajam dan bagus. Yang saya kurang sukai adalah baterainya cukup kecil nih. Jadi untuk syuting video seharian misalnya. Saya kira perlu ekstra baterai. Setidaknya 3 atau 4 ekstra baterai. Dan lebih aman lagi kalau kita punya power bank. Kedua, kamera ini tidak memiliki jendela bidik optik. Yang kadang-kadang saat berguna. Saat syuting di kondisi yang terang banget. Karena kalau kita lihat di LCD itu menjadi silau ya. Kurang jelas seperti itu. Atau kita pengen handling yang lebih steady. Dan yang terakhir, seperti kamera Sony pada umumnya. Layar sentuhnya hanya bisa untuk menentukan area fokus nih. Jadi tidak bisa untuk mengganti setting. Jadi tidak selalu osa itu mengganti setting. Kita tetap harus memanfaatkan tombol 4 arah atau roda. Nah, kamera ini memiliki sensor yang relatif kecil. Kalau kita bandingkan dengan misalnya Sony A6000 series. Kamera mirrorless-nya. Tapi 1 inci ini harusnya cukup ya kualitasnya. Terutama kalau kita bandingkan dengan smartphone. Tentunya kualitasnya cukup jauh berbeda. Lebih tajam. Terutama di kondisi yang gelap ya. Yang kurang cahaya. Teman-teman juga penasaran ya. Berapa lama sih sebenarnya kita bisa record video. Dan apakah kamera ini overheat. Di setting auto power off temperature. Kalau kita set ke standar. Maka kamera akan otomatis berhenti merekam. Setelah 5 menit. Untuk menjaga suhu internal kamera. Supaya tidak terlalu panas. Tapi jika kita set ke high. Maka kamera bisa merekam lebih lama lagi. Yaitu sekitar 20-30 menit. Untuk 4K maupun Full HD. Nah setelah merekam terus-menerus. Kamera akan terasa mulai panas nih. Terutama setelah lewat 10 menit. Tapi itu tidak menjadi masalah menurut saya. Karena masih bisa merekam. Sampai sekitar 35-45 menit. Sampai baterainya habis. Kalau ruangannya lumayan sejuk nih. Sekitar 23 derajat Celcius. Kalau di luar ruangan. Di kondisi sayap matahari yang panas. Misalnya yang terik. Itu mungkin akan lebih pendek. Karena kamera akan lebih cepat panas. Bagi teman-teman yang suka jalan-jalan. Sambil merekam video. Saran saya adalah mempersiapkan gimbal. Karena kamera ini tidak memiliki Build-in Stabilization di bodi kameranya. Hanya mengandalkan Stabilization di lensa. Dan secara software. Untuk softwarenya. Teman-teman bisa aktifkan. Melalui menu item Steady Shot. Tapi nanti akan ada cropping ya. Sesuai dengan tingkat. Steady Shotnya. Yaitu yang standar dan aktif. Contohnya teman-teman bisa lihat di video berikut ini. Halo teman-teman. Sekarang saya ingin coba. Kalau saya pakai kamera ini untuk berjalan seperti apa. Karena saya sudah aktifin Build-in Stabilization-nya yang paling tinggi. Yaitu Active ya. Jadi dengan aktif. Maka dia akan mencoba mengkompensasikan gerakan saya. Tapi masalahnya agak sedikit jadi crop ya. Tidak se-wide. Jadi saya sudah mencoba untuk sejauh mungkin ya. Menggunakan tangan saya. Tapi sepertinya kepala saya masih kelihatan cukup besar ya. Nah saya coba jalan. Di sini. Kita lihat bagaimana Stabilization-nya berjalan cukup baik atau tidak. Ya sepertinya Autofocus-nya tetap oke ya. Tidak masalah di sini. Soal Build-in Audio. Meskipun lumayan jelas suara yang terekam. Tapi External Mic tetap merupakan solusi yang lebih baik. Karena selain lebih jelas lagi. Juga lebih minim Ambient Sound yang terekam. Seperti suara AC. Suara orang ngobrol-ngobrol. Suara kendaraan lewat dan sebagainya. Untungnya karena kamera ini punya port untuk External Mic. Dan juga ada Hot Shoe. Kita bisa memasang Mic yang lebih berkualitas lagi. Kalau kita mau. Memory card juga harus dipertimbangkan. Saran saya teman-teman menggunakan minimal 64GB. Kalau teman-teman sering merekam dengan kualitas video 4K. Dan itu cukup sekitar 1 jam lebih. Dan yang memory card 32GB. Cocok untuk teman-teman yang merekam video Full HD ya. Nah itu cukup untuk sekitar 2 jaman lebih. Koneksi ke smartphone juga merupakan suatu hal yang penting tentunya ya. Nah Sony ZV-1 ini punya Wi-Fi. Sehingga teman-teman bisa kirimkan foto atau video ke smartphone. Untuk segera di sharing melalui ponsel ke sosial media. Tapi untuk video ada sedikit masalah nih. Format video XAVCS-nya Sony. Kalau kita kirim ke smartphone secara langsung. Mungkin gambarnya tidak terlalu mulus. Dan biasanya tidak ada audionya. Solusinya adalah dengan mengaktifkan proxy recording di menu. Artinya saat kita merekam video. Kamera akan membuat file satunya lagi yang ukurannya lebih kecil. Dengan kualitas yang lebih rendah. Yaitu kualitasnya HD. 720p dengan 9 Mbps saja. Oleh sebab itu, best practice-nya menurut saya. Tetap kita harus men-transfer file video yang besar ke komputer terlebih dahulu. Untuk hasil video yang terbaik. Dan untuk ditonton untuk jangka panjang. Seperti untuk YouTube misalnya. Kesimpulannya, kamera Sony ZV-1 ini. Salah satu kamera yang sangat populer di kalangan content creator pemula. Dan saya dapat memahami alasannya. Ukurannya compact, kualitas foto videonya bagus dan juga tajam. Berkat sensor 1 inci yang digunakan. Autofocus-nya juga makin cepat dan semakin pintar saja. Selama ini memang kamera Sony dianggap agak sedikit rumit ya. Karena banyaknya pilihan menu dan juga banyak tombol. Melalui kamera ZV-1 ini, sepertinya Sony ingin mengubah persepsinya. Bahwa Sony kameranya sudah mudah digunakan. Baik bagi yang mahir maupun orang awam. Autofocus-nya makin pintar, ada mode intelijennya. Dan juga ada tombol-tombol jalan pintas untuk fungsi praktis. Terutama untuk rekam video. Nah menurut saya, Sony telah berusaha dan sudah mengarah ke arah yang tepat. Untuk info harga kamera dan di mana teman-teman bisa memesannya. Silahkan ikuti Instagram dan Youtube Sony Indonesia. Atau lihat di deskripsi di bawah ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video review berikutnya. Bye-bye!